Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to English for physical therapy all my beloved student and this time we're gonna have a different material hari ini kita kembali belajar dengan materi yang baru Oke hari ini kita akan belajar tentang CV Curriculum IT apa itu kurikulum kita pernah denger ya ada yang menyebutnya resume atau resume Oke sebelum kita lanjut saya mulai dari resource yang saya pakai hari ini adalah kikresium.com temen-temen bisa klik di sana untuk format desain CV nya yang banyak di sana ya secara umum CV itu akan punya elemen wajib yang sama tetapi yang beda adalah cara penulisannya aja pakai design template yang beragam kali ini saya pakai template yang lumayan tidak biasa lumayan update ya Oke kita mulai dari yang yang pertama adalah nama di atas ini harus kita mulai dengan nama lengkap kalian kemudian di bawahnya ada first name itu nama kalian yang pertama last name yang kedua atau marga kalian kalau ada Fitri Kurniawan Fitri dan Kurniawan Fitri first name last name Kurniawan kalau namanya cuma satu Fitri Fitri gitu ya itu kira-kira kalau namanya lebih dari empat lebih dari tiga ya diambil marganya saja nama terakhir dan pertama date of birth ini ini adalah tanggal lahir address kalau kalian pakai address misalnya alamatnya Indonesia ya kalian tidak usah di translate alamatnya ya tulis seperti apa adanya phone nomor 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 telepon dan yang terakhir ini di awal headingnya harus ada email mulai dari sekarang kalian harus sudah memastikan punya email yang identical dan formal yaitu identikal itu adalah dia tidak lebay tidak alay dan merefleksikan namamu jadi kalau kita baca itu ada Oh ya ini nama kalian karena nanti kalau untuk pekerjaan nanti biar kesannya baik contoh Fitri titik Kurniawan at ums.ac.id itu email saya kalian kalau belum punya buatlah satu untuk cari kerja ya next we have this profile profile ini isinya kurang lebih adalah filosofi kalian ya sebagai physical therapist kalau contohnya disini lumayan biasanya isinya mendai-dai flowering dan semua hal yang baik yang philosophical tentang karir ini misalnya hard-working motivated pekerja keras motivasi tinggi selalu ingin belajar ingin mengabdi dan seterusnya silahkan nanti diisi satu paragraf saja jangan banyak-banyak ya oke bisa dilihat contohnya nanti next we got this work experience apa ini ini adalah isi dari detail pengalaman kerja kalian isinya tempat dan tugasnya yang penting dimana kemudian di sisi yang lain ada jangan lupa ada bulan dan tahun contoh disini ada 8 2018 present kalau ada present itu berarti sekarang masih sampai sekarang kerja disana kalau ini contoh 2017-2018 berarti setahun disana ya silahkan ditulis semua yang yang pernah kalian kerja disana baik itu profesional atau apprentice ya pas kira-kira sebelum dan sudah kuliah kemudian next ada education ini jelas isinya adalah sekolah kalian track akademis kalian S1 dimana D3 dimana mungkin ada profesi Universitas Asia Surakarta dan seterusnya dan di sebelah kirinya juga atau di data ini harus perlu kalian beritahu bulan dan tahunnya ya menyelesaikannya berapa tahun biar ketahuan oke ke yang paling akhir volunteering ini adalah kalian mengabdi gitu praktek yang tanpa gaji yang hubungannya masih dengan healthcare atau fisioterapis boleh ditulis mungkin selama kuliah banyak ini kalian yang bersertifikat dan seterusnya magang juga boleh disini nah di akhir biasa masih ditambahkan hobi hobi itu bisa kalian tulis apa aja reading outdoor activity sport yang penting jangan nulis hobi yang mengundang pertanyaan dan membangun image yang kurang baik pada anda ya hobinya jangan hobi aneh-aneh ditulis ya karena itu akan membantu bagaimana kalian bisa menampilkan CV yang baik cukup kali ini tugasnya adalah kalian buat kembali seperti ini dengan versi kalian ya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati